Halo sahabat lingkutanam.com, justru showbiz hadir kembali. Berikut 5 berita terhangat di jaga tiduran pada 27 Juli 2023. Berita pertama mengenai anak perempuan Pinkan Mambo yang mengaku mengalami pelecehan oleh ayah sambungnya. Dalam sebuah podcast, anak Pinkan menyebut bahwa pelecehan ini berlangsung sejak usianya sekitar 12 atau 13 tahun dan mencapai puncaknya pada Januari 2021. Nah pengakuan anak Pinkan selanjutnya kemudian menjadi sorotan. Ia mengaku tidak mendapatkan dukungan atau perlindungan dari sang ibu. Sebaliknya Pinkan dituding justru menyalahkan sang anak atas kejadian ini. Berita kedua adalah topik yang sedang rapai di TikTok yaitu soal Nusdalifah yang jualan sabun dan tisu. Gara-gara ini ada aja netizen yang julid menganggapnya bangkrut. Mantan istri nasar ini memastikan kondisi keuangannya baik-baik saja dan ia mengaku tak malu melakukannya. Apalagi meski keuntungannya pepis dianggap kecil, pundi-pundinya akan terus berlipat bila dijual dalam partai besar. Muzdalifah berkata, yang penting yang mendapatkan keuntungan adalah aku, bukan netizen. Berita ketiga soal perseturuan Inara versus Frigon yang entah sudah masuk ke jilid berapa. Yang terbaru ada isu Frigon disebut menggorgol anak sementara kamera pengawas alias CCTV dimatikan. Pihak Inara menjelaskan, dugaankah di area terhadap anak ini nantinya akan terang di putusan majelis hakim kelam. Sebagai contoh, dalam duplik Frigon disebut justru Inara yang mengasari anaknya. Berita keempat adalah kabar duka mengenai komedian sekaligus pesinetron Taufiq Lala. Bintang sinetron Islam KTP ini berpulang pada 26 Juli 2023 kemarin. Informasi dari rekan mendiang, almarhum masih sempat bersepeda pada pagi harinya sebelum akhirnya mengeluh sakit. Rekan artisnya yaitu Jarwo Kuat mengatakan bahwa Taufiq dibawa ke dokter kemudian meninggal di rumah sakit. Berita terakhir juga merupakan kabar duka dari penyanyi Sinet Okana. Pelantun Nothing Compared to You ini meninggal pada rabu kemarin tapi belum diungkap apa penyebabnya. Ia diduga mengalami depresi setelah putranya mengakhiri hidup pada tahun lalu. Dan pada 17 Juli 2023, sinet mengungkap kepiluan hatinya. Yang menulis, sejak saat itu hidup bak makhluk malam tak bernyawa. Dia adalah cinta dalam hidupku, penerang jiwaku. Kami adalah satu jiwa yang dibelah dua. Dia adalah satu-satunya orang yang mencinta ikut tanpa syarat. Aku tersesat tanpa dirinya. Semoga mendiang Taufiq Lala maupun Sinet Okana mendapat tempat terbaik di sisinya. Tonton sudah Newsway Showbiz edisi 27 Juli 2023. Berita selengkapnya tentu saja bisa diakses di www.liputan6.com. Sia